Intro View, Gold, Ponseling, dan juga Crude Oil Di tanggal 16 Agustus 2022 Jam 1 siang kita akan lihat terlebih dulu dari sisi daily chart untuk Gold Dimana kemarin kita sudah sempat jelaskan ya di live streaming Dimana kita sempat menunggu areal penurunan tersebut yang memang belum sempat terjadi Tapi kemarin berhasil terjadi dengan trik licir sampai zona 17.72 Tapi juga sesuai dengan ekspektasi bahwasannya penutupan masih tetap berada di atas level 17.70 Oke, kita lihat terlebih dulu Areal penurunan ataupun areal kenaikannya Kurang lebih dia tertahan di level yang memang kita duga sebagai areal resistant Kemudian juga penurunannya pun juga berada di level support yang kita duga sebagai strong support Nah, kaitannya dengan areal historical di areal biru Lalu kemudian juga kita juga dapatkan areal support 17.52 Apakah nantinya akan tercapai 17.52 Bisa iya, bisa tidak Semua tergantung dari apa yang terjadi pada sentiment market Ingat, FOMC Minutes diharapkan tidak ada perubahan dari apa yang disampaikan oleh FED Di dalam pertemuan 27 Juli yang lalu Yang harus diingat juga bahwa data NFB dan juga termasuk inflasi yang terbaru Itu belum diperhitungkan dalam FOMC Minutes Tapi kalau misalkan sampai diperhitungkan Maka kita bisa harapkan terjadinya pelonggaran pengetatan kebijakan dari FED Dan itu akan berdampak sangat bagus untuk gold Oke, kita perhatikan terlebih dulu Areal ini sebetulnya persis dengan apa yang kita sampaikan kemarin di live streaming Harapan kita adalah kemungkinan potensi penurunan di level 23.6% Ataupun 38.2% Atau maksimum di 50% Ini adalah in case yang terburuk Tapi areal kedua atau wave kedua diharapkan tidak lebih dari areal 50% Walaupun sebetulnya secara catatan khusus Jika memang kita mengandalkan elite wave Maka syarat yang paling utama adalah Tidak atau tidak boleh tembus di bawah 17.29% Yang mana itu adalah 61.8% Padahal secara perhitungan Kalau memang ternyata elite wave ingin terbentuk Maka maksimumnya adalah di areal 61.8% Tapi kita anggap saja semua dalam kondisi ideal Lalu kemudian dikaitkan dengan trend channel Yang memang sudah ditembus beberapa waktu yang silam Terutama di minggu yang lalu Dan ini berarti Apa yang terjadi sampai saat ini Masih sesuai dengan harapan Tertahan di kisaran 17.77% Ataupun 17.59% Saya tidak bilang bahwa 17.59% harus tercapai Tapi kalau pun tercapai Ini berarti masih diharapkan sebagai areal Yang kita sebut dengan areal wave kedua Nah nantinya barulah dorongan tersebut Diharapkan terjadi atau muncul Tapi dengan catatan Hari ini memang ada data housing start Lalu kemudian besok akan fokus dengan FOMC Minutes Dan juga retail sales sebelumnya Tapi kalau misalkan mengharapkan skenario ini Maka kita berharap Candlestick untuk hari ini Akan ditutup dengan posisi hammer Ataupun long lower shadow Artinya Kalaupun terjadi penurunan Katakanlah tail yang cukup panjang Sampai level 17.60% Atau mungkin 17.58% Maka diharapkan nantinya penurunan tersebut Akan sangat normal Lalu kemudian ditutup dengan spike kembali Dan itu sangat memungkinkan Untuk membatalkan pola candlestick Yang sekarang kita sebut dengan Pola bearish engulfing Itu sebabnya Kalau memang ternyata ingin hal tersebut terwujud Sebagai wave kedua Lalu kemudian dilanjutkan wave ketiga Dan seterusnya Maka yang paling penting Tidak turun di bawah 17.34% Sehingga nantinya Dalam satu atau dua hari ke depan Hari ini dan hari Rabu Diharapkan candlestick nantinya Akan membentuk pola candle Seperti ini Ya Kalau memang ternyata Long lower shadow terbentuk Maka dia Ada potensi untuk Menggagalkan pola bearish engulfing sebelumnya Atau Misalkan Ternyata terjadi Spike lebih dulu Maka bisa saja nantinya Bentuk candle-nya akan Seperti ini Nah Keduanya Ini masih cenderung sama Mengakibatkan Atau berdampak Sebagai reversal candle Yang bisa kita harapkan Untuk terjadinya Kenaikan besok malam Tapi dengan catatan pula Hati-hati Dengan level 17.58 Terutama untuk hari ini Kalau memang ternyata Dia masih turun Ya kita masih bisa Punya harapan Di antara Kedua level terakhir tersebut Oke Lalu kemudian kita beralih Dalam grafik H4 Di pola H4-nya Kemarin ternyata kita curigai Sebagai rising weight Sudah gagal Lalu kemudian Posisi dari bullish rectangle Juga ternyata gagal Penembusan ini Menandakan Artinya Ada pola penurunan Yang sangat signifikan Tapi untuk hari ini Teman-teman Sebetulnya dari tadi malam Sudah kita deteksi Adanya kecenderungan Sebagai bullish divergence Oke Mana saja area yang kita curigai Sebagai bullish divergence Anda perhatikan Kalau saya ambil Titik ini Dengan titik ini Maka ini adalah Membentuk level Yang kita sebut dengan Higher low Ya low pertama Ternyata low keduanya Cenderung lebih tinggi Di sisi lain RSI-nya Kalau kita ambil Yang setimbang Maka kita dapatkan Justru lebih rendah Ini yang kita sebut Dengan bullish divergence Yang artinya Sangat wajar Seharusnya Dia akan mengalami kenaikan Itu sebabnya Spike memang sangat diharapkan Tapi dengan catatan Teman-teman Kalau kita Andalkan level Support Dari rectangle sebelumnya Di zona 1783 1784 Karena dia sudah tembus Berarti secara normal Harusnya ini adalah Areal yang menurut kita Hanya sekedar pullback Seperti ini Nah Artinya Masih akan ada potensi penurunan-penurunan berikutnya Tapi kalau misalkan Kita andalkan Ini adalah pola Yang kita sebut sebagai Bullish divergence Maka yang kita harapkan Ini adalah terjadi kenaikan Nah Kalau memang ternyata Kenaikan tersebut Mampu Tembus di atas level 1787 Maka kita bisa berharap Paling dekat Mungkin dia akan berada Di kisaran 1795 Atau maksimum 1801 Tapi dengan catatan Teman-teman Hari ini Saya tidak Mengharapkan Munculnya 1805 Atau lebih atas Hanya saja Level 1795 Mengacu kepada Level Resisten sebelumnya Yang juga level Resisten psikologis Sebelum nyeberang Ke 1807 Kemarin Tapi Kalau misalkan Seperti itu Berarti kita memiliki Dua Harapan Kalau memang Ternyata Kenaikan tersebut Muncul dengan Kenaikan Cukup maksimal Sampai 1795 Maka Anda boleh Switch strategi Anda Menjadi sell kembali Kalau memang level 1795 tersebut Gagal Ditebus Artinya Dia diharapkan Terjadi penurunan Lalu kemudian Dia kembali Bergerak Sideway Mengingat Areal ini Bisa saja Sebagai pullback Maka Kalau memang Ini terjadi penurunan Level berikutnya Sebagai Areal support Yang kita anggap Sebagai support Efektif Ataupun support Psikologis Yang kita harapkan Akan berada Di zona ini Nah ini Berarti menandai Ada potensi Sebagai Pola Atau Ekspektasi Areal demand Yang berarti Anda diperkenankan Untuk switch Sotengnya menjadi Areal buy Atau untuk Medium term Anda siap-siap Untuk mengincar Zona buy Di kisaran 1752 Sampai 1758 Atau yang lebih Efektif lagi Mungkin di kisaran 55 Sampai level 62 Zona tersebut Masih dianggap Cukup efektif Sehingga nantinya Diharapkan Demand akan Mendorong Pola kenaikan tersebut Yang kemungkinan Ini relatif kuat Nah sementara itu Ada skema lainnya Dimana pola penurunan Mungkin saja Melebihi ekspektasi kita Bisa saja Turun di bawah 1758 In case data Surprisingly well Atau sangat kuat Artinya Kemungkinan penurunannya Bisa lebih rendah Dari zona Yang kita perkirakan Tadi 1758 Justru dia akan Kecendungan Mencapai level 61.8% Atau sedikit Di bawahnya Artinya ada 1740 Ataupun 1732 Atau 35 Dan ini Mengacu kepada Yang kita sebut Dengan zona Potential demand Berikutnya Ya Zona potential demand Berikutnya Ini mengacu Kepada Areal Yang kita lihat Sebagai Areal Nantinya Kita berharap Disinilah Stronger demand Atau demand Yang jauh lebih kuat Muncul di kisaran Areal 1740 1745 Nah Jadi Pilihannya Adalah Untuk Anda Yang berkategori Medium term Tentunya Disesuaikan Dengan Kondisi Ekuitas Kalau memang Kita abaikan Kondisi dari Police Divergence Maka Di hadapan Penurunan Bisa menjangkau Areal 1755 1762 Atau Maksimum 1740 1745 Dan disinilah Letaknya Anda bisa Segera melakukan Buy Tapi Kalau misalkan Untuk short term Anda masih bisa Diperkenalkan sell Tapi dengan catatan Anda perhatikan Lebih dulu Apakah dia Tembus 1787 Atau Jauh lebih baik Kalau melakukan sell Di kisaran 1795 Tadi Dengan Stop loss Yang cukup ketat Di zona 1800 Atau 1801 Balik Kepada Graphic Pounseling Yang ternyata Data siang ini Dirilis dengan Hasil yang Cukup bagus Ya Climate Count Change Minus 10.5 Dari Ekspetasi Minus 10K Dan Previous Di Minus 20K Sedikit Lebih Bagus Sedikit Lebih Atas Atau Lebih Kuat Lalu Kemudian Unemployment Rate Tidak Berubah 3.8% Average In Running Including Bonus 5.1% Lebih tinggi Daripada Ekspetasi 4.5 Employment Change Cukup Delik 160.000 Dibandingkan Dengan Ekspetasi 256K Oke Kalau Misalkan Seperti ini Sebetulnya Masih Punya Pilihan Untuk Tetap Mengambil Jona Sell Oke Saya Asumsikan Pola Double Top Masih Tetap Terwujud Jadi Kemungkinan Posisinya Kita Masih Tetap Layak Untuk Melakukan Sell Dengan Neckline 1.2045 Sampai Saat Ini Dia Tertahan Di 1.2033 Lalu Kemudian Kalaupun Misalkan Terjadi Penurunan Maka Skemanya Adalah Sesuai Dengan Ketinggian Dari Top Tersebut Nah Yang Harus Anda Perhatikan Di Level 1.1960 Kalau Memang Ternyata Dia Berhasil Tembus Anda Masih Diperkenalkan Untuk Mempertahankan Posisi Sell Anda In case Ternyata Dia Berlanjut Dengan Dampak Dari Krisis Energi Yang Ada Di Uni Eropa Dan Juga Berdampak Kepada Ekonomi Inggris Kaitannya Dengan Data GDP Kemarin Yang Cukup Jelek Lalu Kalau Ya Kurang Lebih Kita Ada Di Areal Ini Kemarin Sudah Berhasil Tembus Ya Ini Kurang Lebih Areal Fibonacci Retrasment Kemarin Kemudian Kita Membentuk Lagi Fibonacci Expansion Yang Kecenderungannya Fibonacci Expansion Tersebut Menunjukkan Ada Potensi Pola Penurunan Lebih Lanjut Sampai Level 1.1970 Itu Sebabnya Kalau Misalkan Diperhatikan Dari Apa Yang Kami Share Tadi Pagi Sebetulnya Levelnya 2.070 2.090 Sangat Bagus Untuk Melakukan Sell Hari Ini Kurang Lebih Sajak Pagi Sampai Siang Ini Masih Bertahan Di 1.2060 Level High Saya Masih Tetap Perkenankan Untuk Anda Melakukan Sell Dengan Pertimbangan Di Grafik Delinya Masih Cenderung Kuat Untuk Terjadinya Double Top Sehingga Nantinya Posisi Yang Kita Harapkan Secara Idealnya Adalah Dia Tidak Lebih Tinggi Dari 2.098 Kemudian Nantinya Dia Diharapkan Langsung Mengalami Tekanan Turun Seperti Demikian Dan Terakhir Dari Crude Oil Yang Ternyata Berhasil Mengalami Kenaikan Sampai Level 8.898 Kita Lihat Lebih Dulu Dari Grafik Deli Chat Yang Ternyata Kalau Anda Perhatikan Saya Perbarui Levelnya Kurang Lebih Disini Nah Ternyata Dari Sejak Penurunan 2.098 Terakhir Apa Yang Kita Lihat Adalah Defense Dari Level Support Critical Ya Ini Ini Menunjukkan Pola Yang Bisa Saja Kita Curigai Sebagai Pola Double Bottom Tapi Sampai Saat Ini Kita Belum Mendapatkan Pola Reversal Candle Itu Sebabnya Walaupun Kami Menyarankan Untuk Melakukan Baik Tapi Kita Harapkan Hati-hati Terlebih Dulu Yang Saya Harapkan Nantinya Candlestick Akan Membentuk Pola Seperti Tanggal 5 Agustus Yang Lalu Sehingga Kita Dapatkan Nantinya Pola Reversalnya Sangat Menunjang Untuk Pola Kenaikan Sebagai Double Bottom Berarti Naik Line Akan Berada Nanti Di 93.90 Dan Itu Masih Tetap Menunggu Beberapa Waktu Kedepan Artinya Kita Belum Bisa Menyumurkan Ini Betul-betul Double Bottom Karena Harus Memiliki Level Ya Atau Kita Sebut Dengan Reversal Candle Seperti Tanggal 5 Agustus Tadi Tapi Hati-hati Kalau Ternyata Terjadi Kegagahan Sustain Atau Tutup Di Atas 90 Maka Kita Masih Bisa Mengalami Encaman Turun Sampai Level 85 Atau Bahkan 82 Ya Ini Yang Harus Anda Pertimbangkan Apalagi Kalau Misalkan Didapatkan Berita Terbaru Terkait Dengan Kesepakatan Nuklir Iran Yang Bisa Saja Mengalami Tekanan Balik Dan Jauh Lebih Dalam Sampai Level 80 Atau Bahkan 78 Nah Di Sisi Lain Grafik H4 Kita Bisa Lihat Disini Pola Yang Juga Kita Curgai Sebagai Areal Bottom Yang Cukup Efektif Nah Anda Bisa Lihat Disini Tahanannya Cukup Bagus Sehingga Kita Bisa Mengharapkan Double Bottom Sudah Mulai Terbentuk Ya Susunannya Sudah Sangat Jelas Sehingga Itu Sebabnya Kenapa Pagi Tadi Kita Mengharapkan Ini Terjadi Kenaikan Walaupun Nantinya Kenaikan Harus Berhati-hati Karena Jonah 92 Belum Tentu Langsung Ditembus Ya Ini Kaitannya Dengan Kesepakatan Nukle Iran Tadi Sehingga Masih Tetap Harus Banyak Pertimbangan Pertimbangan Juga Perhatian Ya Level Support 86 88 Saya Anggap Ini adalah Level Yang Sangat Krusial Tapi Juga Masih Dianggap Sebagai Efektivitas Dari Pola Double Bottom Dengan Demikian Apa yang Sempat Kita Share Tadi Pagi Dengan Crude Oil Menginginkan Untuk Buy Kisaran 87 80 Dan 88 00 Masih Tetap Berlaku Dengan Target Maximum 90 00 Dan Stop Loss Di 86 80 Kalau Sampai Tembus 86 Hati-hati Saya Lebih Prefer Wait NC Terlebih Dulu Karena Kecendungan Untuk Mencapai Level 85 Atau Bahkan Jauh Lebih Rendah Di 82 83 Itu Bisa Saja Terwujud Selalu Gunakan Stop Loss Dan Risk Management Sesuai Dengan Ekti Dan Strategi Trading Anda Irfan Untuk Agrodana Loss